Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadira Azhara Mustafa, di Gendisewu Jinas Perpustakaan dari SDN Penang Sari 1, Surabaya. Saya ingin membongan dengan titul Gawang Merah dan Gawang Putih, karya Yudhistira Iklan Neklara. Yuk dengerin darahnya itu yuk. Pada suatu hari, di desa yang subur tinggallah seorang pedagang kaya raya, bersama dengan anak perempuannya yang bernama Gawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Pedagang ini sangat menyayangi Gawang Putih, sebab dia adalah anak yang baik hati dan juga penurut. Pada suatu hari, pedagang ini pulang dari bepergiannya dengan membawa seorang ibu bersama dengan anak gadisnya. Pedagang ini hendak menikahi ibu ini. Maka, Gawang Putih akan memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, ibu tiri dan bawang merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih pelayaknya sok, seorang pembantu. Bawang Putih selalu nurut kepada ibunya. Jika ibunya menurut ini, Bawang Putih pasti akan melakukannya. Seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, atau mencari kayu bakar. Bawang Putih melakukannya dengan ikhlas dan sabar. Jauh di dalam hati Bawang Putih yang menangis sedih. Sampai-sampai badannya menjadi kurus. Tak disangka ayahnya jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Sampai membuat ayahnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menangis sedih. Ayah, mengapa engkau harus meninggalkanku, ayah? Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tamis Bawang Putih. Ibu Tiri dan Bawang Merah pun akhirnya melakukan semuanya dengan semena-mena. Suatu saat ketika Bawang Putih pergi mencuci baju di sungai, dia tidak sadar bahwa selendang merah kesayangan ibunya telah hanyut di sungai. Ketika ia memasukkan cucinya ke dalam keranjang, ia terkejut. Ah, kemana selendang merah kesayangan ibuku? Aku tidak berani pulang, karena ibuku pasti akan memaraiku dan memukulku habis-habisan. Aku akan mencarinya. Akhirnya, Bawang Putih menyusuri sungai. Di tengah perjalanan, Bawang Putih menemui petani yang sedang memandukan sapinya. Bawang Putih pun bertanya, Paman, apakah engkau melihat selendang merah yang hanyut di sungai? Paman itu menganggut dan menjawab. Hmm, selendang merah. Hmm, Paman melihatnya selendang itu dibawa oleh nenek tua. Nenek tua itu rumahnya ada di atas gunung. Bawang Putih pun berterima kasih kepada Paman itu. Bawang Putih pergi berjalan ke atas gunung untuk menemui nenek itu. Sesampainya di sana, Bawang Putih pun menanyakan, Nenek, apakah engkau melihat selendang merah kesayangan ibuku yang hanyut di sungai? Nenek itu pun menjawab, Oh, selendang merah. Nenek melihatnya, Nah, tetapi ada satu syarat yang harus engkau penuhi. Apa syaratnya, Nenek? Engkau harus melakukan pekerjaan rumah dan juga membantuku. Bawang Putih pun setuju. Tiba saatnya untuk Bawang Putih pulang ke rumah. Nenek itu memberikan selendang merah yang hanyut di sungai tadi. Dan juga memberi hadiah yaitu sebuah lapu. Nenek itu juga berpesan agar tidak membukanya di tengah perjalanan nanti. Bawang Putih pun menangguk dan menjawab, Baik, Nek, aku tidak akan membukanya di tengah perjalanan nanti. Sesampainya di rumah, Bawang Putih dimarahi oleh ibu tirinya karena ia pulang bulan terlambat. Kemudian ibunya juga menyuruh Bawang Putih untuk memasak buah labu itu. Tetapi ketika buah labu itu dipotong, Ternyata isinya bukanlah buah labu. Tetapi isinya adalah perhiasan yang banyak dan mahal harganya. Bawang Merah pun menanyakan, Bawang Putih dimana? Engkau mendapatkan buah labu itu. Bawang Putih pun menceritakan semuanya. Akhirnya ibu tirinya pun mengajak Bawang Merah untuk pergi ke sungai dan menghanyutkan selendang merah. Semuanya sama dengan yang dilakukan oleh Bawang Putih. Tetapi ada satu yang berbeda. Bawang Merah dan ibunya tidak menuruti apa perkataan nenek itu. Ia membuka buah labu itu di tengah perjalanan. Apa ya kira-kira yang terjadi? Kalian tahu nggak nih? Kalau nggak tahu, aku ceritain ya. Buah labu itu dibelah. Ternyata isinya bukanlah perhiasan ataupun buah labu biasa. Tetapi isinya ada ular, kala jengkin, dan hewan berbisa lainnya. Akhirnya ibu tirinya dan Bawang Merah pun meninggal terkena. Bisa ular. Dan Bawang Putih pun hidup bahagia dan juga melanjutkan pekerjaan ayahnya. Nah, di sini kita tidak boleh memarahi ataupun mengatur-atur orang ya. Supaya tidak menjadi seperti ibu tiri Bawang Putih dan juga Bawang Merah. Terima kasih. Ini adalah cerita dari saya, yaitu congeng bawang merah dan bawang putih. Sekian, terima kasih. Dadah. ! ! ! ! ! ! ! !